PSI buka suara, viral kadernya anggota DPRD Medan pakai jaket ojol naik pesawat diadukan. Erwin siaan anggota DPRD Medan yang viral pakai jaket ojek online, ojol, diadukan oleh beberapa orang ke Badan Kehormatan DPRD Medan. Beberapa orang itu datang menemui Badan Kehormatan Daerah, BKD, dan Ketua DPRD Medan Hashim, untuk membahas video yang viral tersebut. Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Sumatra Utara menanggapi adanya tudingan pelanggaran etik yang dilakukan Erwin siaan anggota DPRD Medan. Yang pertama apa yang salah dengan mengatakan dia itu orang ojol, karena memang dia sebelum jadi DPRD adalah ojol, jadi apa yang salah dengan hal itu, kata Ketua DPW PSI Sumut Neser Joeli kepada Tribun Medan, Jumat, 29 September 2023. Neser mengatakan mengenakan jaket ojol bagi Erwin adalah sebuah kebanggaan yang harusnya tak jadi soal. Apalagi Erwin saat ini memang dalam tugas dalam menjalankan tugas sebagai anggota DPRD Medan. Dia lihat hanya ada jaket ojol, kita pakai naik pesawat, apa yang salah, tentukan tidak ada. Yang jelas dia pergi itu bukan untuk tugas ojol ambil sesuatu di luar kota yang menggunakan APBD di kota Medan. Tetapi karena dia suka dengan ojol makanya dia pakai itu, kata Neser. Lanjut Neser pernyataan dalam video Erwin Siahaan soal sedang mengantarkan pesanan bakpia sebagai driver ojek online merupakan reaksi dari pertanyaan pramugari kepadanya. Sebenarnya tidak ada persoalan itu. Kalau dibilang dalam video itu dia ambil bakpia ke sana, bisa saja itu karena kekesalan dia terhadap pramugari yang bolak-balik nanyak tentang boarding passnya, tentang tempat duduknya, tentang naik pesawat yang salah, terang saja kita bisa kesal terhadap pramugari makanya ada statement itu. Tapi secara akal sehat bagaimana ojol mau ambil bakpia dari Jogja ke Medan, lanjut dia. Terakhir kata Neser, tindakan Erwin Siahaan yang mengenakan jaket ojol bukan hanya dilakukan kali ini saja. Sebutnya, Erwin memang sering menggunakan jaket ojol dalam kegiatan DPRD. Dan ini bukan cuma sekali aja Erwin menggunakan jaket ojol, bukan kali ini ke kantor DPRD juga, jadi dia ingin mengangkat harkat derajat ojol bahwasannya ojol juga berhak jadi anggota DPRD, tutup dia. Sementara itu, sejumlah orang mengaku keberatan atas viralnya video anggota DPRD Medan Erwin Siahaan yang menggunakan jaket ojek online di pesawat beberapa waktu lalu. Mereka datang menemui Badan Kehormatan Daerah, BKD, dan Ketua DPRD Medan Hashim, untuk membahas video yang viral tersebut. Kami warga kota Medan merasa keberatan dengan aksi yang dilakukan anggota DPRD Medan Erwin Siahaan di atas pesawat. Di mana video itu disebarluaskan oleh media dengan tujuan yang tidak berhubungan dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat, jelas Koordinator Hormat Sitinjak. Kami menuntut, pada Badan Kehormatan Daerah, karena pertama Erwin Siahaan sudah menyalahi fasilitas yang digunakannya. Di mana Erwin ke Yogyakarta untuk kebutuhan tugas dan dengan biaya dari DPRD Medan, kata Hormat. Erwin Siahaan menjadi sorotan sebagai pengemudi ojek online yang viral karena melakukan perjalanan dengan pesawat dari Medan ke Yogyakarta hanya untuk mengantar pesanan bakpia. Yang mengejutkan, Erwin Siahaan ternyata adalah seorang mantan pengemudi ojek online yang saat ini menjadi anggota DPRD Kota Medan untuk periode 2019 hingga 2024. Pria kelahiran Medan, 4 Desember 1982 ini terpilih sebagai anggota DPRD Medan untuk periode 2019 hingga 2024 di kursi DAPI 4 yang merupakan kuota dari Partai Solidaritas Indonesia, PSI. Erwin diketahui tinggal di jalan pintu air empat gang maju Kuala Bekala, Medan Johor, Medan. Dia berhasil meraih dukungan sebanyak 2038 suara, jumlah yang paling tinggi di antara para calon anggota DPRD dari PSI. Pada saat pemilihan, Erwin menceritakan pengalaman ketika dia diusir oleh Satpam karena mengenakan jaket dan helm grep. Saya pakai jaket dan helm grep, kata Erwin Siahaan. Yang menarik adalah ketika dia menggunakan helm ojek online, beberapa Satpam di DPRD Medan tidak mengenali dirinya dan mengusirnya. Bang jangan berhenti di situ, geser, nanti macet, ujar Erwin Siahaan menirukan ucapan oknum Satpam DPRD Medan. Sayang momen ini tak dilihat wartawan, lanjutnya. Erwin kemudian mengganti seragam ojek online dengan setelan jas. Kemudian dia menunggu kedatangan istri serta kedua anaknya di depan gerbang gedung DPRD yang datang menggunakan becak motor. Istri dan anak saya datang naik betor. Saya ikut naik dari gerbang ke pintu masuk gedung DPRD, kata Erwin. Ternyata, Erwin Siahaan juga dikenal sebagai individu yang berkecukupan, karena dia mewarisi uang asuransi senilai 102 juta rupiah setelah ibunya meninggal dunia. Sebelum menjadi pengemudi ojek online, Erwin pernah bekerja sebagai sopir di salah satu bank swasta di Medan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!